Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Donny Waidi Nah teman-teman di video part pertama ini Saya melewati lorong Yaitu di bawah jembatan Taji Nah teman-teman pasti penasaran Ini rute yang saya lewati Nah buat part 2 Ini saya melewati jalur Candi Pelawasan Dan perambanan Kedulan Sampai Sampisari yuk Yang penasaran simak terus video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Video ini dan jika dirasa bermanfaat Bisa kalian sehat ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Ayo Nanjak Abis rute jembatan tadi teman-teman Wah saya belum pindah Crank depan nanjak ya Akhirnya macet nih Ya lurus Lurus aja teman-teman Lewat belakang pasar Terus ya Lewat jalur Beji Taji teman-teman Ini perbatasan nih Masuk Klaten loh teman-teman Goisnya tuh Sleman Terus Lewat Klaten Masih ke barat Rute blusuhan desa-desa begini biar lebih mengenal Desa man yang kita lewati Dan budaya apa aja yang ada disini Rakyat tangku ini buah-buah Mateng panen DKI Biasanya ngunduk Oke ketemu jalur utama Pandean desa Taji Boleh lewat yang pertama jalur yang kita lewati bisa nur Waktu JPR sama Kasel itu Nah ini ibu e pasar ya Nanti lewat jalur sawah epic nih Buat foto-foto juga bagus sih Nah Kelokan epicnya disini teman-teman Ada belok kanan atau belok kiri Wah Nih Jastu toh teman-teman Tiga lurus ke arah standi Pelawasan Kita foto-foto dulu Kita bisa lihat nih Mas Nur melewati Jalur Jastu Nah Sampai sini kita sudah dapat Kilometer 13 teman-teman Ada Tri Jembatan Tirta Sumilir tadi Yang arah masuk Lewatin Perambanan Kelaten Kita Menuju Candi Pelawasan Nah Candi Pelawasan ada dua teman-teman Yang sebelah selatan tuh Sama yang utara Candi kembar Dengara nih Bentar lagi Sampai spot-foto yang epic nih Dan yang buat Selfie-selfie paling Seneng dicahan disini Wis Celtang challenge Menuju Candi Pelawasan Selatan Selatan Raja Ya Oke Desa wisata Bu bisa Siap Ini Candi nih Ini lapangan buat foto-foto Sampai ke Balon-balon Halo-halo Wah ini Untun nih Nur Oke Oke teman-teman Kita lanjut ke arah barat Lewatin Kita di Perambanan sebelah Sisi utara Terus Ambil ke kanan Yuk Jalur Kali ini tuh Syahdu-syahdu Dan Jumat Ngebutnya Rauno Kemarin Saya kabur Dari kabut Lanjut guys Oke Habis dari Perempatan Jalan Bukisan Kalau ke utara Kemanis Renggo Keselatan Ke Galuh Kita lanjut ke barat Masih di daerah Bukisan sih Nggak apa-apa Yuk Nah teman-teman Kita ngelewatin Jalur Janda Basah Jalan datar Banyak sawah Singkatannya Selalu Mengingat-ingatkan Yang Basah-basah Kalau buat wisata Elahraga jogging Masuk situ Bisa Kita pagi nih Janda Basah Jalan datar Banyak sawah Mas Nur Kabut-kabut Nah saya ini Jumat ngebut Mantap Mantap Ruteni MC kita Yang ini Kompleks Candinya Kelambanan Masih Lihatlah Dari Dari Candi Beras Candi Sepo Lanjut Nah Pokoknya Ya Rute Cadi Yang dilewati Kalau ketemu Turunan Droncongan Seperti Seneng nih Apalagi Backgroundnya Candi Yuk Foto dulu Mas Ya Oke Spot-foto api Kopi Di Nari Ini Teman-teman Mengarah Ke sana Bugisan Atau Kota Lurus Pasar Butoh Dan Kelangon Kita Nanti Ke selatan Sini Terus Belok Kanan Ke arah Candi Kedilan Terus Candi Samisari Yuk Lanjut Jalur Jalur Sini Buat Kelokan Apik Foto-foto Juga Bagus Menuju Sembatan Bumper Di Perambanan Ada Bumi Perkemaannya Juga 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 Nah Belakang Situ Teman-teman Candi Perambanan Sekitar Ke barat Cari Spot Makan Soto Atau Pencil Atau Apa Ada Sih Pokoknya Yuk Ikuti Terus Nah Jadi Teman-teman Kalau Masih Ingat Tentang Video Saya Waktu Collapse KC Lid Dengan JPR Rute Yang Dilewati Itu Juga Sini Tapi Kita Ketimur Nah Kali Ini Kita Kebalikannya Ke Arah Barat Halnya Rute Yang Kita Lewati Start Sama Finish Itu Nanti Di Tirta Sumilir Teman-teman Buat Teman-teman Yang Belum Pernah Ke Tirta Sumilir Yuk Nyobain Suasana Wisata Desa Yang Syahdu Bisa Karaokean Bisa Makan Soto Enak Disana Tempe Garite Sama Seneke Enak Enak Pokoknya Yuk Lanjut Ya Ya Foto Sini Bagus Ini Turunan Turunan Sini Itu Pas Waktu Nanjak Dipoto Bareng Bareng Bisa Kelihatan Kemur Yuk Teman Teman Senang Rute Turunan Mas Di Air Sini Kudu Apa Loh Halal Loh Loh Ya Allah Ya Dwarung Sotonya Oke Dari Karang Nongko Lanjut Ke Utara Menuju Candi Ke Zulan Masuk Ambil Kiri Sini Teman Teman Nah Dalur Kita Kali Ini Ngelewatin Dusun Bayan Dusun Tundan Lewat Depan Rumah Gus Mista Pulih 05 Saya Mas Tegur Sapa Apakah Mampir Masih Buk 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 Ngepit Yuk Ayo Ayo Mas Terus Mas Nah Habis Rute Jalur Dusun Tundan Temanggal Kita Masuk Ke Candi Sambisari Ini Tidak Bisa Masuk Candi Cuma Lihat Komplek Nya Ada Candi Sambisari Kiri Kanan Banyak Kuliner Teman Ada Sob Badul Ada Soto Ketok Ada Top Tiga Loh Iyu Wah Pokoknya Mas Ngelew Oke Nokong Pesepeda Tidak 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 Kayak Ternyata Sudah Ada Pesepeda Yang Disini Nih Jadul Nah Warjok Sini Ada Post Speed Nya Tuh Sekarang Masih Buka Nur Ngeteh Sekarang Goreng Nur Ruten Rusukan Candinya Itu Di bawah Tengah Oke Kita Sumpah Biti Ya Candi Sandi Sari Menuju Jalan Solo Kalau Keselatan Jalan Teman Teman Jadi Itu Tadi Keseruan Saya Zed Mas Nur Cek Rute Buat Sekling Tur Besok Minggu K17 Oktober 2021 Buat Teman RSUD Brebes Pokoknya Yang Pengen Ikut Atau Pengen Ngerasain Tentasnya Bisa Lihat Di Serapa Saya Yang Saya Share Oke Dapat Warung Soto Yuk Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Soto Seger Mbok Tumpi Di Jalan Sambisari Tepannya Di Kasi Rojo Depan Masjid Atak Wah Alhamdulillah Finish Di Warung Soto Dekat Dekat Rumah Yang Mending Bisa Sarapan Nah Jadi Itu Tadi Teman Teman Keseran Saya Semoga Bermanfaat Nanti Ruten Saya Share Di File GPX Selamat Selamat Tadi Terima kasih Sampai 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 Terima Assalamualaikum Terima Sampai Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!